Israel hantam target-target Hezbollah pasca serangan roket. Israel hantam target-target Hezbollah di Lebanon pada hari Minggu. Setelah serangan roket dari Lebanon yang menewaskan 12 orang di lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan. Serangan Israel itu berlangsung bahkan ketika para diplomat barat berusaha untuk membendung pertempuran lebih jauh yang dapat memperluas konflik di Timur Tengah. Serangan hari Minggu itu ditujukan ke tempat yang disebut militer Israel sebagai gudang senjata dan infrastruktur Hezbollah. Tetapi serangan itu tampaknya bukan tanggapan besar, seperti yang diancamkan Israel setelah serangan hari Sabtu yang sebagian besar korbannya adalah remaja dan anak-anak kecil. PM Israel Benjamin Netanyahu pulang lebih awal dari lawatannya ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan menteri-menteri keamanan di kabinetnya dan meninjau situasi. Dalam pernyataan hari Minggu pagi di media sosial, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan berkabung atas jatuhnya korban dalam serangan Dimas Jal Shams dengan mengatakan, kami akan memastikan Hezbollah proksinya Iran memikul konsekuensinya. Sebelumnya, Netanyahu memperingatkan, Hezbollah akan membayar dengan harga sangat mahal atas serangan ini, yang belum dibayarnya sejauh ini di Jepang. Pada sebuah konferensi pers, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan, kami sangat berduka atas hilangnya nyawa. Setiap indikasi menunjukkan bahwa benar, roket itu berasal dari Hezbollah. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa meskipun Amerika Serikat percaya Hezbollah yang melancarkan serangan, Amerika Serikat juga percaya bahwa ini mungkin tak disengaja, dan belum mendapat kesimpulan apapun mengenai niat dibalik serangan itu. Permohonan diplomatik mendesak dikemukakan pada hari Minggu untuk membatasi tanggapan lebih jauh dari Israel, termasuk dari pemerintah Lebanon agar Amerika Serikat mendesak Israel untuk menahan diri. Kata Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bohabib kepada Reuters. Kantor berita itu mengatakan, Menteri Lebanon itu juga mengatakan, Amerika Serikat telah meminta pemerintah Lebanon untuk juga menyampaikan pesan kepada Hezbollah menahan diri. Dalam sebuah pernyataan, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri secara maksimum, dan menekankan sekali lagi seruan terus-menerusnya terhadap semua pihak yang terkait agar menghindari eskalasi lebih lanjut. Namun, diplomasi itu muncul ketika Israel dan Iran mengancam tentang eskalasi konflik. Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan Israel mengenai berbagai konsekuensi tak terduga dari serangan lanjutan Israel, sementara Menteri Pendidikan Israel, Yoav Kish, menyerukan tanggapan keras, meskipun ini akan berarti kita memasuki perang besar-besaran. Israel menuding Hezbollah yang melakukan serangan itu, meskipun kelompok militan dukungan Iran membantah terkait dengan serangan tersebut. Sebuah roket yang menghantam lapangan sepak bola di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel menewaskan 12 orang, termasuk anak-anak, pada Sabtu. Otoritas Israel menuduh Hezbollah bertanggung jawab atas serangan tersebut, dan bertekad akan memberikan hukuman berat kepada kelompok Lebanon yang didukung Iran tersebut. Hezbollah menyangkal terlibat dalam serangan itu, yang menjadi serangan paling mematikan di Israel atau wilayah yang dianeksasi Israel sejak dimulainya konflik di Gaza. Serangan itu secara signifikan meningkatkan ketegangan dalam konflik yang berlangsung bersamaan dengan perang Gaza, memicu kekhawatiran akan pecahnya perang besar antara kedua musuh bersenjata lengkap tersebut. Roket itu menghantam lapangan sepak bola di desa Drus Majal Shams di dataran tinggi Golan, wilayah yang direbut Israel dari Surya pada Perang Timur Tengah 1967, dan dianeksasi dalam tindakan yang tidak diakui oleh banyak negara. Hezbollah akan membayar harga yang mahal, harga yang belum pernah dibayarnya, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam panggilan telepon dengan pemimpin komunitas Drus di Israel, menurut pernyataan dari kantornya. Dalam pernyataan tertulisnya, Hezbollah mengatakan, perlawanan Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut dan dengan tegas membantah semua tuduhan palsu dalam hal ini. Hezbollah sebelumnya mengklaim beberapa serangan roket yang menargetkan posisi militer Israel. Layanan ambulans Israel melaporkan bahwa 13 orang lainnya terluka akibat roket yang menghantam lapangan sepak bola, yang saat itu dipenuhi anak-anak dan remaja. Mereka sedang bermain sepak bola, lalu mendengar sirena dan berlari ke tempat berlindung. Mungkin butuh waktu sekitar 15 detik untuk mencapainya. Tetapi mereka tidak sempat karena roket menghantam area antara lapangan dan tempat berlindung, kata Murhaf Abu Saleh, seorang saksi mata, Netanyahu, yang dijadwalkan kembali dari Amerika Serikat ke Israel pada Sabtu malam. Mengatakan dia akan memajukan jadwal penerbangannya dan segera mengadakan pertemuan dengan kabinet keamanannya setibanya di Israel. Militer Israel mengatakan peluncuran roket itu dilakukan dari daerah yang terletak di utara desa Ceba di Lebanon Selatan. Berbicara dengan wartawan di Majdal Shams, juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa forensik menunjukkan roket itu adalah Falak 1 buatan Iran. Sebelumnya pada Sabtu, Hezbollah mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan rudal Falak 1 yang diklaim akan menargetkan markas militer Israel. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Hagari mengatakan bahwa saat ini instruksi dari komando front dalam negeri tetap tidak berubah. Mengindikasikan bahwa tentara tidak mengantisipasi eskalasi yang segera terjadi di Israel. Sekutu Koalisi Sayap Kanan Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, menyerukan pembalasan yang tegas, termasuk terhadap pemimpin Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah. Atas kematian anak-anak, Nasrallah harus membayar dengan kepalanya. Seluruh Lebanon harus membayar. Tulis Smotrich di X. Konflik tersebut memaksa puluhan ribu orang di Lebanon dan Israel meninggalkan rumah mereka. Serangan Israel menewaskan sekitar 350 kombatan Hezbollah di Lebanon, serta lebih dari 100 warga sipil, termasuk petugas medis, anak-anak, dan jurnalis. Militer Israel melaporkan bahwa setelah serangan pada Sabtu, jumlah korban sipil yang tewas akibat serangan Hezbollah meningkat menjadi 23 orang sejak Oktober, selain sedikitnya 7 belaliasa tentara. Andrea Tenenti, juru bicara pasukan penjaga perdamaian Unifil di Lebanon Selatan, mengatakan kepada Reuters bahwa komandan mereka sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang di Lebanon dan Israel untuk memahami detail insiden di Majdal Shams dan menjaga ketenangan. Seorang diplomat senior yang fokus pada Lebanon menyatakan bahwa semua upaya harus dilakukan untuk menghindari perang besar-besaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!